Punya rumah di sini rasanya seperti punya kolam renang pribadi karena buka pintu nge-view langsung ke area kolam renang dan kamar utamanya gede banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rumah yang bisa punya view langsung ke kolam renang itu limited banget. Dan juga selain itu ini kalau ada tamu yang datang ini jadi bisa buat lahan parkir kita karena tidak langsung berbatasan dengan rumah tetangga. Yuk sekarang kita langsung masuk ke dalam rumahnya. Rumah ini berdimensi 9x16 dan merupakan tipe baru. Jadi kamar utamanya dan layoutnya jauh lebih spacious. Bagian depannya sudah ada karpot untuk satu mobil lengkap dengan area garasi dalam satu mobil dan untuk karpotnya juga sudah ditutup dengan kanopi. Masih ada taman di bagian depannya sebelum kita masuk ke area pintu utama. Utamanya sudah menggunakan pintu double dan begitu masuk kita langsung ketemu dengan area living room. Di sini sudah disediakan sofanya tapi untuk keyboardnya ini tidak termasuk ya. Di sisi sebelah kanan saya ini adalah pintu menuju ke area garasi dalam. Area lantai satu ini juga sudah ada satu kamar tidur. Jadi cocok banget kalau ada orang tua yang tinggal bersama. Kamar tidur ini berposisi di bagian depan. Sudah ada matras lengkap dengan kasurnya dan ini ukurannya juga cukup besar ya. Dan bukaan jendelanya asik banget. Nge-view langsung ke area taman depan dan bisa juga lihat sampai ke area kolam renang. Ketekatan dengan area kamar bawah ini juga sudah ada satu kamar mandi sharing yang berposisi di luar. Dan untuk area belakangnya ini luas banget. Mau jadikan ruang living room tambahan atau area ruang makan ini masih bisa banget. Dan asik banget karena bisa nge-view langsung. Ini jendelanya bisa dibuka full sampai ke belakang. So kalau dicakepin di bagian belakangnya kita juga bisa menikmati view-nya dari dalam rumah. Untuk bagian belakang ini juga sudah disediakan area servis. Ada kamar mandi ART dan juga kamar ART serta ruang cuci jemur. Di sisi belakang ini juga sudah ada satu area dapur yang sudah lengkap dengan kitchen set. Dan ukurannya ini cukup luas ya berbentuk L dan masih spacious banget. Sudah ada juga area island yang membatasi area dapur dengan area ruang makan. Yuk kita lanjut ke area latai 2 ya guys. Untuk area lantai 2 sudah ada 2 kamar tidur dan 1 kamar utama serta 1 kamar memory sharing yang berposisi di luar. Kita masuk dulu ke area kamar anak. Untuk area kamar anak ini berposisi menghadap ke area taman belakang. Dan kalau kamu rasa ukurannya cukup kurang besar atau anaknya cuma ada satu ini bisa ditembus ke kamar anak yang bersebelahan. Sudah ada satu kamar memory sharing yang berposisi di luar. Dan ini kamar utamanya asik banget, gede banget selebar rumahnya yaitu lebar 9 segede ini nih guys. Dan feelnya dong keren banget nih guys. Kalau bangun tidur langsung lihat ke area kolam renang. Aduh nyaman banget kan guys. Gak cuma area kamar, disini masih ada satu area walk-in closet yang terpisah. Dan sudah ada kamar mandi dalam dilengkapi dengan bathtub. Rumahnya layoutnya cakep kan? Dan rumah yang langsung, hadepan langsung dengan kolam renang itu limited banget. Makanya kamu harus buru-buru deh. Rumah ini juga harganya menarik banget. 4M masih nego loh guys. Buat kamu yang penasaran dalam rumah ini, langsung hubungi nomor WhatsApp CC di bawah ini. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.